Intro Assalamualaikum semua kali ini saya akan berbagi tutorial membuat pas foto menggunakan affinity photo pertama kita buka dulu ya foto yang akan di edit menjadi pas foto oke kita open nah sudah terbuka ini gambarnya agak gelap ya kita coba edit kita terangkan ya fitness contrastnya seperti biasa kita atur ini fitness contrast agak terang ya kita klik merge merge ya akan seperti ini ya ini atas foto ini terlalu nge-crop ya kita berkecil ya oke selanjutnya terus kita akan trace foto dengan pen tool kita trace foto mengikuti bagian foto yang akan digunakan ya ini saya menggunakan foto yang terjilbab ya jadi tidak ada rambutnya lebih mudah kita pad mengelilingi foto oke ini bisa seperti ini atau bisa langsung ke sini oke kita akhiri barbnya ya terus kita klik selection tombol selection terus ini kita invert invert selection seperti ini ini kita tekan del ya seperti biasa nah ini kalau langsung akan terlihat seperti ini potongannya terlalu kontras ya ini kita kasih feeder ini seleksinya ini ini dulu ini membuat seleksinya lebih halus ya tidak seperti tadi terlalu tegas terlalu tegas ini lebih lembut nah seperti ini kita hilangkan seleksinya oke selanjutnya ini kita crop foto ya sesuai dengan gambarnya aja agar backgroundnya tidak terlalu hebat terlalu besar kita klik apply oke seperti ini selanjutnya kita buat new output ya ini kita pilih A4 terus ini kita sesuai kan DPI nya terus cm ya ini warna bisa kita pilih RGB maupun CMJK oke ini kita buat retanger tool ya persegi kita pilih warnanya ini oh iya ini 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 kita non ini kita merah nah seperti ini oke terus ini kita atur ukurannya ini kita pertama bikin ukuran 4x6 ya 4x6 itu kalau ada di cm 3.81 cm kali 5.59 tingginya tadi lebarnya 3.81 ya ini seperti ini disini kita duplikat kita akan membuat pas foto 3 ukuran ya ini berarti kita jadikan 3 seperti ini ini kita buat warna yang berbeda oke ini kita atur ukuran untuk 3x4 yaitu 2.79 cm lebarnya terus tingginya 3.81 cm ini yang satunya yang paling kecil 2x3 itu 2.16 cm terus tingginya 2.79 cm seperti ini kita rata bawah oke semuanya kita kembali ke halaman foto tadi terus kita select all nah ini kita copy aja kita kembali ke layar tadi ya layar pas foto nah seperti ini kita paste seperti biasa nah ini fotonya besar banget ya ini ini kamera pakai hp ya ini pakai handphone aja ini kita sesuaikan ya dengan ukuran pas fotonya nah ini oke nah ini kita duplikat menyelesaikan jumlah ukuran pas foto kita taruh paling kecil ini oke ini kita sesuaikan masing-masing oke seperti ini terus yang ini oke ini ya selanjutnya ini foto ini kan ini kita masukkan ya ke dalam background pas foto yang paling besar ini tinggal kita drag aja ya layarnya ke layar background masuk ya terus ini juga ini kita drag aja ke persegi ya layar persegi ini juga kita drag ke layar persegi ukurannya masing-masing ya ini seperti ini nah ini masih bisa di edit ya kita buka aja nah ini masih bisa digeser seperti group ya kita tutup selanjutnya ini kita tata ya kita tata biasa kita duplikat aja sesuai dengan jumlah foto yang akan di print yang akan digunakan seperti ini kita ctrl j ya kita sesuaikan nah ctrl j aja oke terus ini kita duplikat terus ctrl j oke oke seperti ini ya teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.